Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni Tempatnya resep kue dan masakan simple Di video kali ini Aku mau bagiin 2 resep kue kering Yang cocok banget untuk hidangan lebaran Di tahun ini Nah, cara bikinnya mudah, bahannya sederhana Dan yang pasti rasanya super duper Enak banget Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya Dan apa saja bahan yang digunakan Yuk tonton videonya sampai selesai Eh, tapi jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini ya Serta aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Terima kasih Nah, yang pertama ini akan saya bagiin resep pembuatan cornflake cookies Nah, pertama-tama disini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih Lalu ini saya tambahkan 200 gram margarin Nah, disini saya pakai jenis margarinnya itu cake and cookies ya teman-teman Setelah itu ini akan saya tambahkan sambil diayak 100 gram gula halus Tujuannya ini Supaya nanti adonannya tidak ada yang bergandung atau menggompal Jadi semua bahan kering, bahan tepung-tepung ini kita tambahkan sambil diayak ya teman-teman Selanjutnya ini juga akan saya tambahkan setengah sendok teh vanili cair Nah, jika sudah ini akan kita aduk-aduk sampai tercampur rata Nah, ini tuh saya mengaduknya menggunakan whisker ya teman-teman Kalau teman-teman mau menggunakan mixer juga boleh Kurang lebih selama 1 menit Menggunakan kecepatan paling rendah ya Nah, ini kita aduk-aduk sampai semua bahan dan gulanya itu benar-benar tercampur rata Nah, jika sudah seperti ini warnanya juga Kemudian ini akan saya tambahkan 1 butir telur ayam Ini saya menggunakan telur yang ukuran sedang ya Jika sudah ini lanjut kita aduk kembali menggunakan whisker Sampai bahannya tercampur rata Nah, jika telur ayam sudah tercampur rata Ini kita berhentikan sebentar Lanjut, ini akan saya tambahkan sambil diayak 30 gram susu bubuk 20 gram tepung maizena Setengah sendok teh baking powder Nah, ini juga bahan tepung ini kita tambahkan sambil diayak ya Supaya nanti adonannya itu mulus Tidak ada yang bergerandul atau menggumpal Nah, kemudian ini saya whisker kembali Saya aduk-aduk kembali sampai bahannya tercampur rata Oke, jika dirasa sudah tercampur rata Ini kita berhentikan mengaduk menggunakan whiskernya Kemudian ini whiskernya kita nantakan sebentar Supaya adon yang menempel di whiskernya itu berjatuhan Setelah itu ini akan saya tambahkan 200 gram tepung terigu Ini saya menambahkan tepung terigunya juga sambil diayak ya teman-teman Nah, kemudian ini akan saya aduk-aduk menggunakan spatula Nah, jika teksturnya sudah seperti ini Sudah agak sedikit lembek seperti ini Ini artinya sudah siap untuk dicetak Nah, ini akan saya sisihkan Lanjut, disini saya sudah siapkan 150 gram konflex Nah, karena ukurannya ini masih besar-besar Ini akan saya remuk-remukkan dulu Ini kita remuk-remukkan sedikit aja Jadi dia supaya nanti dibalurnya dia itu cantik dan merata Nah, jika sudah seperti ini Oke, ini sudah siap untuk jadi bahan baluran Nah, selanjutnya ini akan saya cetak Nah, ini saya pakai adonannya ini kurang lebih sebanyak setengah sendok teh Atau dapat diselesaikan dengan selera Setelah itu kita masukkan adonannya ke dalam konflexnya Lalu kita baluri Kita putur-putur seperti ini Sekalian ini dibentuk-bentuk dirapikan ya Dirapikan sedikit aja Nah, kalau sudah seperti ini Oke, ini sudah siap untuk dibuat di dalam loyang Nah, seperti ini Oke, sudah siap untuk dipanggang Lanjut, ini akan saya lakukan lagi hal yang sama Ini kita ambil setengah sendok teh adonan Kita masukkan ke dalam konflexnya Nah, lakukan hal yang sama ya teman-teman Sampai semua adonannya selesai Kita baluri-baluri seluruh permukaannya Kalau semuanya sudah tertutupi Ini sambil dirapikan-rapikan sedikit aja Dirapikan-rapikan adonannya Kalau sudah rapi, sudah agak sedikit rapi Ini kita siap buat aja langsung ke loyangnya Jadi lakukan hal yang sama Sampai adonannya selesai Nah, untuk besarnya menurut saya ini sudah sesuai ya teman-teman Karena nanti ketika dia sudah dipanggang Dia agak sedikit melebar Karena tadi menggunakan baking powder Nah, ini dia sudah dapat satu loyang Ini lanjut akan saya panggang dulu Nah, sebelumnya ovennya ini sudah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit Ini langsung aja kita masukkan loyang yang sudah berisi adonan ke dalam oven Nah, ini akan saya panggang menggunakan suhu 150 derajat celcius Dengan api atas bawah kurang lebih selama 35-40 menit Atau dapat disesuaikan dengan jenis oven masing-masing ya Nah, setelah dipanggang kurang lebih selama 35-40 menit Ini sudah matang Langsung aja kita keluarkan loyang yang ada dalam oven Hati-hati ya teman-teman, ini karena loyangnya panas banget Jadi jangan lupa menggunakan sarung tangan Nah, ini dia hasilnya cantik banget kan Ini dia matangnya sempurna Atasnya cantik, bawahnya juga matangnya pas tidak gosong Lanjut, supaya semakin cantik Ini akan saya bikin toppingnya coklat di bagian atasnya Supaya mudah mencetaknya Saya masukkan ke dalam plastik segitiga Oh ya teman-teman, ini saya coklatnya menggunakan coklat tulip ya Ini langsung aja kita polas seperti ini Nah, teman-teman di rumah sudah lihat kan Bagaimana cara bikin cornflake cookies yang satu ini Mudah banget bukan? Selain bahannya sederhana, bikinnya mudah Hasilnya super-duber cantik dan enak banget Ini juga hasilnya banyak banget Jadi dalam satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih sebanyak 800 gram Oke, ini kita diamkan sebentar Ini kita diamkan sebentar sampai coklatnya ngeset Nah, kalau ini dia sudah membeku soklatnya Ini akan saya coba dulu Nah, teman-teman bisa lihat kan dia semakin manis setelah dikasih topping Dan ini rasanya itu rapuh dan ngeprol banget Nah, itu dia resep pertama kita Yang tadi saya bikin cornflake cookies Oke, selanjutnya disini saya akan bagiin resep Cara pembuatan kue kacang yang lumar, renyah, koko dan tidak mudah hancur Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya? Yuk, tonton videonya sampai selesai! Nah, pertama-tama disini saya sudah siapkan 250 gram kacang tanah Kemudian akan saya panggang Nah, teman-teman bisa juga menyangrainya Ini akan saya panggang menggunakan suhu 160 derajat celcius Dengan api atas bawah kurang lebih selama 20 menit Nah, setelah di oven kurang lebih selama 20 menit Ini kacangnya sudah mateng Kemudian kita angkat dan kita dinginkan Nah, setelah dingin langsung aja ini kita haluskan Disini saya menghaluskannya menggunakan chopper ya teman-teman Nah, kalau kacangnya sudah halus Terus ini selanjutnya akan saya pindahkan ke dalam wadah yang besar dan bersih Langsung aja kita tuang semua kacangnya Nah, setelah itu disini akan saya tambahkan juga 200 gram gula halus Disini saya menambahkan gulanya sambil diayak ya teman-teman Tujuannya supaya nanti tidak ada adonan yang bergerandul atau menggumpal Selanjutnya disini akan saya tambahkan 2 sendok makan susu bubuk 1 sendok teh garam 2 sendok makan margarin 270 ml minyak goreng Selanjutnya ini akan saya aduk menggunakan spatula Hingga semua bahan tercampur dengan rata Nah, jika sudah tercampur rata Selanjutnya disini akan saya tambahkan 500 gram tepung terigu Disini saya menambahkan tepung terigunya sambil diayak ya teman-teman Tujuannya supaya nanti tidak ada adonan yang bergerandul atau menggumpal Nah, disini saya menambahkan tepung terigunya juga secara bertahap ya Saya tambahkan sedikit dulu Lalu saya ayak Kemudian saya aduk menggunakan spatula Tujuannya supaya memudahkan kita meratakan adonan Jadi kita tambahkannya secara bertahap ya Nah, karena adonannya sudah semakin berat Jadi untuk yang terakhir setelah tepung terigunya ditambahkan Ini saya akan uleni menggunakan tangan seperti ini Ini kita uleni sampai adonannya itu kalis Nah, teman-teman Kalau misalnya nanti adonannya itu terlalu kering Teman-teman bisa menambahkan minyak goreng Tapi kalau dia terlalu basah Teman-teman bisa menambahkan sedikit tepungnya Teman-teman kalis atau kalau ketika dia ambil dipatahkan Dia tidak ambiar Itu artinya adonannya sudah kalis Ini adonannya selanjutnya sudah siap untuk dicetak Nah, selanjutnya disini saya sudah siapkan cetakannya Nah, ini akan saya buat di atas kertas cetak Lalu saya buat adonan secukupnya Dan saya kasih pembatas Supaya adonannya tidak terlalu meluber Nah, setelah itu ini akan saya ratakan dulu Seperti mengurangkan tangan Setelah dia agak rata Ini selanjutnya akan saya kasih plastik di atasnya Kemudian kita ratakan kembali Menggunakan rolling pin seperti ini Nah, kalau sudah rata Ini kita buka plastiknya Lalu kita lepaskan juga pembatasnya Jika sudah selanjutnya Ini saya sudah siapkan cetakannya Nah, langsung saja ini kita cetak Ke atas adonannya Ditekan seperti ini Pelan-pelan ya teman-teman Supaya nanti adonannya tidak rusak Oh ya, ini cetakannya sebelumnya Sudah saya celupkan ke dalam tepung Supaya ketika dicetak seperti ini Dia nanti tidak lengket ya teman-teman Nah, jika semua sudah dicetak Selanjutnya ini kita susun di atas loyang Seperti ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton Nah, ini saya sudah dapat satu loyang penuh Selanjutnya disini akan saya siapkan Bahan olesannya dulu Nah, ini saya sudah siapkan wadah yang kecil Lalu saya masukkan 2 butir kuning telur Ditambahkan 2 sendok minyak goreng Dan supaya warna yang semakin cantik Disini akan saya tambahkan Pewarna kuning tuas setukupnya Selanjutnya kita kocok sebentar Hingga semua bahannya tercampur rata Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini Langsung aja kita olesi Ke atas adonannya tadi ya teman-teman Ini diolesi seperti ini Kita olesi secukupnya aja Nanti kuenya semakin cantik Disini akan saya beri topping Nah, toppingnya ini saya menggunakan Campuran wijen putih dan hitam Ini kita tambahkan secukupnya aja teman-teman Nah, teman-teman bisa lihat caranya Seperti di video ini ya Nah, ini dia Ini sudah siap untuk dipanggang Sebelumnya ini ovennya Ini sudah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit Ini langsung aja kita masukkan Loyang yang berisi adonan kue tadi Kedalam ovennya Ini akan saya panggang menggunakan suhu 150 derajat celcius Dengan api atas bawah Kurang lebih selama 40 menit Atau dapat disesuaikan dengan jenis oven masing-masing ya teman-teman Nah, setelah dipanggang kurang lebih selama 40 menit Ini kue kacangnya sudah mateng Langsung aja kita keluarkan dari dalam ovennya Dan kemudian ini akan saya diamkan dulu Hingga dingin suhu ruang Nah, setelah didiamkan beberapa saat Ini akan coba saya review dulu ya teman-teman Nah, ini dia hasilnya Super duper cantik banget ya Jadi warna kuningnya juga bagus banget Ini nah permukaannya juga super cantik banget Ini akan saya coba belah dulu Biar teman-teman bisa lihat bagaimana Tekstur kue kacang yang satu ini Tada! Ini dia hasilnya Supernya gurih dan rapuh banget Dan pastinya juga rasanya super duper enak banget Nah, teman-teman di rumah sudah lihat kan bagaimana cara bikin kue kacang yang satu ini Mudah banget bukan? Jadi jangan lupa untuk cobain resep yang satu ini Karena cocok banget untuk jadi salah satu isian toples di lebaran tahun ini Nah, sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton video yang sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Bye-bye